Jangan lu sebut-sebut, jangan lu ini-ini ini anak gue ya. Lu punya berapa ratus pertanyaan, kenapa mesti lu jawab yang itu? Baim Al-Katiri, kecil terkenal dan kaya raya, gede nelangsa. Dari kecil banting tulang menjadi artis terkenal, bahkan memiliki aset yang banyak. Baim Al-Katiri alias Baim Cilik harusnya bisa menikmati hasil dari jeripayahnya saat ini. Namun sayangnya, pemain sinetron Cilik itu justru hidup nelangsa, akibat ulas sang ayah yang menelantarkannya. Ya, bukan hanya lepas tanggung jawab, usai bercerai dari ibunya, semua aset milik Baim justru dijual sang ayah, tanpa sepengetahuannya. Aku udah gak ada komunikasi sejak 2022. Di sini aku gak ada yang sanggup bautin banyak ya. Aku ikut-ikut masalah keluarga, masalah cerai, aku gak peduli sama sekali. Ini tentang aku sama ayahku, tentang aku bingung kenapa dia harus kayak gitu. Aku udah gak ngerasain duitku lagi, sama sekali aku gak tau kemana, susah aset duitku lagi dengan jari. Ironisnya lagi, Baim harus memulai semuanya lagi dari nol, agar bisa melanjutkan hidup. Intinya yang aku lakuin sekarang, aku mulai dari nol lagi, aku pengen ngebuktiin ke ayahku, aku pengen ngebuktiin ke orang yang udah ninggalin aku kalau aku tetap bisa tanpa bantuan mereka. Tentunya apa yang dilakukan Baim memancing berbagai reaksi, tidak hanya warga net, tetapi juga keluarga besarnya. Bak tak dapat lagi membendung gemuruh amarah di dada. Baim pun tak peduli jika dicap durhaka. Aku gak ada jelek-jelekin abahku, semua yang aku omongin itu fakta. Dan aku udah nyimpen ini 2 tahun, aku udah diem terlalu lama, aku udah ngempet semuanya sendirian. Kalian gak ngerasain punya ayah kayak aku? Dan kalau aku durhaka, bagian mananya juga. Tadi tau gak? Aku buka aib dia, aku gak ada buka aib. Semua hal yang aku omongin sekarang itu baru secuil dari fakta. Itu baru semuanya. Aku baru buka secuil aja, kalian udah bilang aku durhaka. Tunggu aku buka semuanya, kalian bakal tau lagi semuanya. Dan ini fakta yang harus aku keluarin biar dia malu. Karena aku gak mau malu sendirian. Hal serupa juga tengah dialami miska mancung. Bukan hanya dieksploitasi oleh ayah kandungnya sendiri. Mancung juga harus kehilangan harta benda. Sejak ayah ibunya bercerai. Mancung pun harus hidup dalam serba keterbatasan, tinggal di kontrakan sempit, dan jualan parfum keliling. Ya, emang buat apa malu? Alhamdulillah dengan jualan parfum ini, ya dari situlah pendapatan kita, dan itu yang buat kita bisa bertahan sampai saat ini. Gak ada yang beli kayak gitu, ya paling ya mungkin belum merudukinya, Kak. Saya bilang gitu, belum ya mungkin besok kayak gitu. Murka Celine Evangelista kepada Stephen William dan istrinya. Ada apa? Beberapa hari terakhir, Celine Evangelista memuat cuitan bernada amarah di media sosialnya. Cuitan Celine itu ditujukan kepada mantan suaminya Stephen William dan Ria Andrews, istri baru Stephen, yang berprofesi sebagai konten kreator. Emosi Celine Evangelista terlecut ketika mengetahui Ria Andrews menyenggol Lucio Othild William alias Chio dan Eadrid Koa Luis Miguel alias Koa, dua anak Celine dari pernikahan dengan Stephen, dalam fitur tanya-jawab di Instagram pribadi Ria Andrews. Ketika ada followersnya yang bertanya dalam bahasa Inggris mengenai rencana Ria mengundang Chio dan Koa pada pesta ulang tahun Noah, buah hatinya bersama Stephen, Ria pun menjawab iya, dan dengan senang hati akan merayakan ulang tahun Noah dengan mereka. Tak terima dua anaknya disebut oleh Ria Andrews, Celine pun menuding Ria sedang pansos dan tidak mengerti kondisi mental dua anaknya yang masih berusia 7 dan 5 tahun. Celine pun menduga aksi Stephen menemui Chio dan Koa sebanyak dua kali hanya jebakan, agar publik menyaksikan semuanya baik-baik saja. Padahal tegas Celine, kenyataannya Stephen kurang peduli kepada dua anaknya itu. Anak gue disenggol gak bisa nih gue ya. Kalau lo bijak, lo jadi ibu yang baik, lo harusnya ngerti gimana perasaan seorang ibu. Anaknya udah siap mental atau belum, digituin. Udah bisa menerima atau belum, harusnya pikir. Kurang bijak dalam bersosial media ya, mau jadi artis, mungkin dia pengen berlangganan banyak viewersnya. Bunda gue, udah di-block. Tak hanya emosi, Celine juga mengancam akan membongkar surat pernikahan Ria Andrews dan Stephen William. Ancaman itu akhirnya dilakukan Celine dengan mempublikasikan kejanggalan surat nikah Ria Stephen. Semua harus jelas surat-suratnya. Lo pikir bisa kebaktian kan, Pak, ada surat tanda tangan. Hah? Lo kemarin boleh nyalek ngeboongin masyarakat, negara lo boongin tuh pake KTP lo, status dan segala macem. Lo jangan negara aja lo boongin, netizen mau lo boongin juga. Iyobrak-abrik dia, tenang aja data-datanya semua tuh. Bentar lagi gue jek-jek-jek tuh lo liat tuh semua. Lo gak bisa diem lo, ah so ya. Menghadapi murka Celine Evangelista, Ria Andrews membalasnya dengan postingan yang diduga menyinggung Celine dengan sebutan toxic people, narsis.